Pemirsa bertujuan mempererat kerjasama dan silaturami. Yamaha DDS Jambi menggelar media gathering akhir tahun 2023 di sebuah kafe di kota Jambi pada Rabu 29 November sore. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Tirani, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Dalam rangka mempererat kerjasama dan silaturami kepada awak media, Yamaha DDS Jambi menggelar kegiatan media gathering pada Rabu 29 November 2023 di sebuah kafe di kawasan Arizona, kota Jambi. Sif Yamaha DDS Jambi Fitri Agus Hadi mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang telah mensupport selama tahun 2023. Dengan memberikan pemberitaan yang positif, dirinya mengaku pihaknya sangat terbantu, sehingga Yamaha dapat lebih dikenal oleh konsumen maupun masyarakat Jambi di semua kalangan. Fitri menambahkan pada 2023, Yamaha Jambi cukup banyak melakukan aktivitas, baik sifatnya merangkul komunitas dan Yamaha bisa disupport betul. Dan diharapkan pada tahun berikutnya dapat berkolaborasi serta bisa bersama-sama membawa Yamaha lebih baik lagi. Kami sangat-sangat berterima kasih untuk hari ini dan mudah-mudahan di tahun depan kita semua tetap bisa berkolaborasi, berjasama seperti ini dan bisa bersama-sama membawa kami khususnya di Yamaha untuk lebih baik lagi di depannya. Dan hari ini kita berkumpul, acaranya mungkin tidak terlalu formal, jadi berhasil-hasil saja, kalau nanti ada yang mau tanyain terkait dengan apapun, mungkin bisa juga nanti akan langsung ke saya atau bertemu-temu yang lain di sini, supaya kita nanti bisa lebih enak untuk berdiskusi. Sementara Agus selaku customer community Sati Fashions atau CCS DDS Yamaha Jambi, mempresentasikan kualitas rangka motor Yamaha. Dikatakan Agus, rangka Yamaha telah melalui pengujian berstandar tinggi, serta dikerjakan oleh robot, setidaknya ada 4 tipe rangka. Pertama tipe Delta Box yang dipasang pada Fiction, R15, MT15, dan XSR155. Tipe kedua yakni Underbond dipasang pada semua motor Matic Yamaha. Tipe selanjutnya adalah Diamond yang dipasang di motor R25 dan MT25. Terakhir tipe Semi Double Crader khusus motor WR155. Acara berlangsung penuh keakraban, terlebih diberikan Dock Prize kepada jurnalis yang beruntung. Tak kalah menarik, DDS Yamaha memberikan penghargaan kepada jurnalis yang telah mendukung pemberitaan Yamaha.